Beberapa minggu yang lalu, kabar duka datang dari Jennifer Kopen, sang suami, yakni Daliwas Singh meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan sepeda motor. Daliwas Singh mengalami kecelakaan tunggal di Bali pada Kamis dini hari tanggal 18 Juli yang lalu, setelah motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan karena hilang kendali, Daliwas Singh menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 22 tahun. Meninggalnya Daliwas Singh menambah panjang daftar artis yang meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan saat berkendara. Karena sebelumnya sudah cukup banyak artis tanah air yang tewas akibat mengalami kecelakaan, siapa saja artis yang meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan. Berikut daftarnya yang telah tim putra silampari rangkum buat sobat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Sama seperti Daliwas Singh, Valia Rahma juga meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan motor di Bali. Artis yang dikenal luas lewat program acara Planet Remaja ini, sempat koma selama beberapa hari karena mengalami luka hebat di bagian kepala akibat kecelakaan sepeda motor di Denpasar, Bali. Valia Rahma meninggal dunia pada tanggal 13 Januari tahun 2012 dalam usia 26 tahun. Berikutnya lagi artis yang meninggal akibat kecelakaan ada nama Laura Anna. Laura Anna mengalami kecelakaan mobil bersama pacarnya Gaga Muhammad pada tahun 2019, usai keduanya mau pulang ke rumah pada pukul 4 dini hari dalam keadaan mabuk. Akibat kecelakaan tersebut, Laura Anna mengalami cedera tulang belakang yang membuatnya mengalami kelumpuhan. Sebelum akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 15 Desember tahun 2021, Laura Anna meninggal dunia dalam usia 21 tahun. Dan yang keempat, artis yang meninggal akibat kecelakaan adalah Vanessa Angel. Bersama Bibi Ardiansyah, suaminya, Vanessa Angel meninggal dunia setelah mobil Pajero Sport warna putih yang ditumpanginya mengalami kecelakaan parah di tol jombang kilometer 672 pada tanggal 4 November tahun 2021 karena sopir yang mengendarai mobilnya mengantuk. Artis kelahiran Desember tahun 1993 ini menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 27 tahun. Yang kelima Indra Made, pemain bass group band Nafikula ini, meninggal dunia pada tanggal 26 Maret tahun 2018 setelah sempat dua hari dirawat di rumah sakit akibat mobil yang dikendarainya bersama sang kekasih mengalami kecelakaan di Giyanyar, Bali. Selain menewaskan Indra Made, kecelakaan tersebut juga merenggut nyawa Afiriana Dewi kekasihnya yang meninggal di lokasi kejadian. Seterusnya lagi Olivia Dewi, artis cantik ini meninggal dunia dalam kondisi yang sangat menggenaskan akibat mengalami kecelakaan mobil di Jalan General Sudirman, Jakarta Pusat. Mobil yang dikendarainya oleng dan menabrak tiang reklamer dan terbakar hebat, menyebabkan Olivia Dewi terpanggang dalam mobilnya. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 17 tahun. Selanjutnya lagi yang ketujuh, komedian Taufik Safalas juga meninggal akibat kecelakaan. Taufik Safalas meninggal dunia di Purworejo pada tanggal 11 Juli tahun 2007 setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Mobil kijang yang ditumpanginya bersama rekannya bertabrakan dengan truk pengangkut semen, mengakibatkan ia bersama rekannya meninggal dunia. Taufik Safalas menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 41 tahun. Yang kedelapan Caca Sherly. Mantan personil trio macan ini meninggal dunia pada tanggal 5 Januari tahun 2021. Setelah mengalami luka parah di bagian kepala dan mengalami patah tulang akibat kecelakaan mobil, Caca Sherly tutup usia di umur 29 tahun. Kecelakaan yang merenggut nyawa Caca Sherly ini terjadi di tol Semarang Solo, km 428. Seterusnya yang kesembilan Andi Liani. Julie Henry bin Saleh Rasim atau Andi Liani adalah musisi yang cukup tersohor di masanya. Penyanyi kelahiran Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini merupakan seorang penyanyi rock legendaris tanah air. Andi Liani meninggal dunia pada tanggal 25 Juli tahun 1995 setelah terlibat kecelakaan parah. Mobil Kijang yang dikendarainya hancur setelah menabrak truk di jalan arteri Karawang, menyebabkan ia tewas di tempat kejadian dalam usia 31 tahun. Berikutnya yang kesepuluh, artis yang meninggal akibat kecelakaan adalah Rere Gocing. Penyanyi dangdut pemilik goyang pancing ini meninggal dunia dalam usia 23 tahun setelah mengalami kecelakaan di kawasan Pamanukan, Jawa Barat pada tanggal 3 September tahun 2014. Sepeda motor yang dikendarai Rere Gocing bersama teman prianya bertabrakan dengan truk dan menyebabkan ia tewas di lokasi kejadian. 11. Adi Firansyah Saat tengah berada di puncak popularitasnya, bintang sinetron Adi Firansyah meninggal dunia usai terlibat kecelakaan motor. Sepeda motor aktor muda pemain sinetron gengsi gede-gedean ini mengalami tabrakan dengan motor yang dikendarai bocah berusia 9 tahun yang akan memutar balik arah di daerah Bekasi. Adi Firansyah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember tahun 2006 dalam usia 22 tahun. 12. Nika Ardila Artis cantik Nika Ardila merupakan salah satu musisi terbaik Indonesia. Selain sebagai penyanyi, dirinya juga kerap bermain seni peran. Namun sayang, saat ia tengah berada di puncak popularitas, ajal datang menjemputnya. Nika Ardila meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan hebat. Mobil yang dikendarainya menabrak beton membuatnya terluka parah hingga meninggal dunia. Nika Ardila menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 19 Maret tahun 1995 di usianya yang masih sangat muda, yakni 19 tahun. Selanjutnya yang ketiga belas, artis yang meninggal dunia akibat kecelakaan ada nama Sopan Sopian. Suami dari artis Widjawati ini meninggal dunia pada tanggal 17 Mei tahun 2008 dalam usia 64 tahun akibat mengalami kecelakaan ketika melakukan turing motor gede. Motor gede yang dikendarai Sopan Sopian terjatuh dan tertabrak rombongan pemotor yang lain. 14 Dewi Angin-Angin Penyanyi dangdut campur Sari Arik Anjarwati alias Dewi Angin-Angin tewas dalam kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Raya Semin Karangmojo pada tanggal 12 September tahun 2013. Biduan dangdut asal Tegal Sari ini meninggal di lokasi setelah mobil Avanza yang dikendarainya selip dan menabrak pembatas jalan. Membuatnya terluka parah di bagian kepala setelah terlempar dari dalam mobil dan jatuh diparit. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam usia 25 tahun. Seterusnya lagi yang kelima belas, Abim Ngesti. Penyanyi dangdut pelantun lagu Pangeran Dangdut ini meninggal dunia di usia belia yakni 16 tahun usai mengalami kecelakaan tragis di tol Cikampek pada Sabtu dini hari tanggal 19 Agustus tahun 1995. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, mobil yang dikendarai keluarga Abim Ngesti menghantam buntut truk gandeng yang sedang berhenti di bahu jalan. Tak hanya menewaskan Abim Ngesti, kecelakaan tersebut juga menewaskan keluarganya. Dan yang ke-16, selebriti yang meninggal akibat kecelakaan adalah Virginia Anggraeni. Pada tahun 2011, tepatnya tanggal 3 September, publik tanah air dikejutkan dengan kabar kecelakaan yang dialami oleh Saipul Jamil dan keluarganya. Dimana dalam kecelakaan tragis tersebut istri Saipul Jamil yang baru berusia 21 tahun yakni Virginia Anggraeni meninggal dunia. Toyota Avanza yang dikemudikan Saipul Jamil mengalami kecelakaan setelah oleng dan menabrak pembatas jalan hingga berguling-guling beberapa kali di jalan tol Cipularang, kilometer 97. Dan yang terakhir ke-17, Ustadz Jeffrey Al-Buhori. Ustadz Kondang yang akrab di Sapa Ustadz Uje ini meninggal dunia dalam usia 40 tahun pada tanggal 26 April tahun 2013 akibat mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai motor Kawasaki Ninja di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Menurut saksi yang berada di lokasi kejadian, Ustadz Uje kehilangan kendali atas motor yang dikendarainya hingga menabrak pohon palem di area tersebut dan terlempar sejauh kurang lebih 10 meter hingga meninggal dunia.